Intro Ya, ini ada pertanyaan dari Akhwat Ambil Munggu Mungkin ada pertanyaan yang lain Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Wr. Wb Beberapa waktu yang lalu Saya mengikuti sebuah diskusi di kampus Pembicaraan yang saat itu menyebutkan Bahwa jilbab adalah budaya Dan pelaku LGBT Yang disebabkan karena Orientasi seksualnya atau terlahir memang Begitu adanya Seharusnya diterima Saya sebagai muslim kontan menolak Dan mengatakan bahwa jilbab bukanlah budaya Karena perintah tersebut langsung dari Allah Melalui Al-Quran Dan LGBT sebaiknya tidak diterima Jika ingin diterima Kekurangannya kecuali ada upaya Untuk sembuh Dari penyakitnya Sayangnya saya dibantah dan disuruh mencari Batasan aurat wanita Di 4 madhab dan disuruh mencari Arti makna dari Yang biasa tampak darinya Ada kata kunci itu Yang biasa tampak darinya Saya sudah mencari di internet dan youtube Tapi tidak ada perbedaan yang begitu jelas Layaknya Yang dijelaskan oleh Pembicaraan pada diskusi tersebut Mohon penjelasannya Terkait dengan batasan aurat tersebut Lalu apa tersirin ayat Yang artinya yang biasa tampak darinya Sikap apa yang sebaiknya kita lakukan pada kaum LGBT Dan pada sebuah diskusi seperti ini Apakah saya sebaiknya meninggalkan diskusi seperti ini Atau tetap mengikutinya Ini ada beberapa pertanyaan Dan ada beberapa bagian Saya akan coba menjawab beberapa bagian tersebut Yang pertama Tema terkait dengan jilbab Membahas tentang jilbab itu Atau istilahnya hijab Seperti yang ada di dalam surat An-Nur Yang harus kita memahami Bahwa semua ulama Semua madhab Tanpa kecuali Seperti yang disebutkan oleh pembicara Sepakat tentang wajibnya berjilbab Artinya itu syariat Setelah sepakat Baru kita masuk ke bahasan kedua Ulama berbeda pendapat Tentang batasan aurat yang harus ditutup Nah ini artinya Ada kesalahan alur berpikir Pada pembicara ketika membahas Bahwa itu dianggap budaya Sekarang kita balik dengan pertanyaan Tolong sebutkan Satu saja dari ulama Islam Termasuk Empat madhab Kalau sebelum empat madhab Cari pendapat sahabat Cari pendapat tabiin Cari pendapat tabiwan tabiin Atau setelah imam empat madhab Karena yang terakhir Imam empat madhab kan ada Imam Ahmad Wafatan 241 Hijriah Kalau imam syafi'i kan sebelumnya Di awal tahun 200an Dari imam pad madhab ini Saya cari lagi sesudah imam pad madhab Ada ulama-ulama berikutnya Seperti imam nawawi Ayo tarik lagi mundur Ada imam al-hafid ibn hajar Mundur lagi Imam suyuti Tahun 911 Mundur lagi Sampai imam syauqani 1200an Mundur lagi dan seterusnya Silahkan cari Dengan semua malhabnya Di setiap zamannya Adakah imam Adakah ulama yang berpendapat Bahwa jilbab hijab adalah budaya Hati-hati dengan penyesatan ini Hati-hati dengan penyesatan Pembahasan yang disampaikan Karena jelas Semua ulama sepakat tentang Kewajiban Jadi alurnya Yang harus dipahami Apa hukumnya Kemudian masuk ke bahasan berikutnya Bagaimana caranya Sama seperti begini Sekarang kalau kita tanya Salat subuh wajib apa enggak Semua sepakat Salat subuh wajib Bahkan kita tidak mungkin menemukan Pendapat seorang imam pun Yang berpendapat Salat subuh tidak wajib Apalagi salat subuh budaya Pegel kita carinya Capek kita carinya Kita cari di syurkian Banyak kitab yang Kalau perlu pakai aplikasi Kan sekarang sudah enak ya Jadi beberapa bahasan Pakai aplikasi Masukkan beberapa kata kunci Untuk memudahkan pencarian Dan dibanding ulama dulu Yang harus membaca Dari awal sampai akhir Kita sudah bisa mencari lebih Silahkan cari Pembahasan Salat subuh itu wajib Apa sunnah Ubah makruh atau haram Nah semua sepakat Dan apakah ada Ulama yang mengatakan Salat subuh itu Budaya Nah Kalau sudah seperti itu Nanti sudah selesai Masuk bahasan pertama Baru kita masuk bahasan kedua Semua ulama sepakat Salat subuh wajib Dan ijma Semua sepakat Sama dengan ijma Tentang silpah Makanya Kalau ingin belajar Fikir dengan benar Alurnya Silahkan buka Buku-buku tentang ijma Buku-buku yang berisi Kesepakatan ulama Ulama sudah sepakat Nah Kalau sudah sepakat Tidak mungkin Ada yang berbeda Dan sudah jadi rumus Diterapkan Sampai kiamat Kalau ada yang punya pendapat Keluar dari ijma Maka sudah pasti salah Jadi gak usah cari Cari pegel ke sana Kemari Kan ini namanya Ngerjain juga Ngerjain Silahkan cari pendapat Gak sebentar Gak usah kemana-mana Alurnya dulu yang diperbaiki Inilah yang dinamakan Dengan belajar fikir Yang benar Belajar fikir yang benar Karena belajar fikir itu Ada yang salah Belajar fikirnya Dan sebetulnya Pada saat belajar fikir Salah-salah yang harus Dipelajari dengan cermat Dan benar adalah Bagaimana alurnya Bagaimana tahapan-tahapannya Bagaimana prosesnya Ini mungkin ada Sebagian yang hadir Mahasiswa saya Waktunya saya menghajar Mata kuliah Baik yang UGM Untuk Islam Indonesia Mata pun untuk Jana Badra Di tiga kampus tersebut Pada saat membahas fikir Salah satu bahasan Yang saya sampaikan adalah Berkaitan dengan Proses terbentuknya fikir Karena berkaitan dengan alur Supaya orang bisa Kalau ada sebuah bahasan Sudah disepakati oleh ulama Tanpa ada perbedaan Dan apalagi Sepakatnya Sepanjang zaman Bukan cuma di zaman sahabat Sampai imam 4 madhab Sepakat Itu sudah langsung Menjadikan acuan Kalau ada yang berpendapat Berbeda dengan itu Sudah pasti salah Misalnya Ada orang di zaman sekarang Berpendapat Solat subuh itu Sunnah Tidak wajib Tidak wajib Jangan bicara tentang budaya Dan mau itu Kejauhan Sunnah saja Padahal semua sudah Sepakat wajib Itu sudah Tidak usah cari Di kitab apa Dan seterusnya Karena itu sudah Ijma Sudah sepakat Itu sudah pasti salah Kenapa Karena Apa kaidahnya Kalau ada yang Berpendapat Berbeda dengan Kesepakatan Yang sudah terbangun Di kalangan para ulama Secara Berkelanjutan Berabad-abad Dan semua Tanpa kecuali Kalau kemudian Ada yang berpendapat Berbeda Di zaman sekarang Dan kita dianggap Benar Artinya Kebenaran pernah hilang Di tengah-tengah Umat Islam Selama berabad-abad Ulama salah kate Salah semua Ulama salah semua Terus kemudian Yang berhasil menemukannya Ada orang di zaman sekarang Kan hebat sekali 1400 tahun Ulama itu Tidak ada yang beres Salah semua Sahabat salah Ibnu Abbas salah Ibnu Umar salah Imam Padmajab salah Nyalakan sebanyak itu Ya Keminternya Kan tidak mungkin Pilihannya Situ yang salah Sini yang benar Atau sebaliknya Kan cuma begitu Jadi ulama-ulama ini Salah semua Ini yang benar Atau Sebaliknya Ulama yang benar Ini yang salah Sekali lagi kita bicara Ijma' ya Kita bicara Sepakatan Semua ulama Bahwa hijab Jilbab itu Wajib Salah subuh Wajib Nah kalau sudah selesai itu Baru kita masuk ke bahasan berikutnya Bahasan berikutnya apa Bahasan berikutnya adalah Pelaksanaan salat subuh Cara mengerjakan salat subuh Sepakat gak Oh gak Ada perbedaan pendapat Misalnya Ada yang pakai kunut Dan Yang tidak pakai kunut Nah logika yang salah adalah Ketika ada perbedaan Di masalah kunut subuh Dijadikan acuan Untuk Menunjukkan bahwa subuh itu Ada perbedaan pendapat Tentang wajib Tidaknya Itu logikanya salah Alurnya Salah Bukan disitu yang Yang berbeda Berbeda itu adalah Cara mengerjakan salat subuhnya Subuh itu pakai kunut Ada yang berpendapat Pakai kunut Dan yang berpendapat Tidak pakai kunut Itu perbedaannya Bukan tentang kewajibannya Itu perbedaannya tentang apa Cara Mengerjakan Salat subuhnya Ada yang berpendapat Bahwa itu pakai kunut Dan kunutnya bukan cuma Sekali dua kali Terus menerus Ada yang kunut Setiap hari Tapi ada yang mengatakan Oh tidak Dan nanti silahkan lihat Di buku-buku fikir Memang ada perbedaan itu Tapi yang harus disepakati Bahwa jilbab itu Wajib Salat subuh itu Wajib Ini wajib Dan sukin banyak kewajiban-kewajiban Yang lain Nah ini Alurnya Maka Kita tidak perlu capek Mencari bahasannya Karena diselesaikan dulu Sebab kalau kita Melihat kerangkanya Sudah salah Kita pegel Capek juga Mencari bahasan Tentang Bahwa batasan Aorot Menurut ini Menurut ini Menurut ini Pegel Apalagi Kita tahu Ada tokoh Yang juga dijadikan Rujukan Yang mengacu Pada tokoh Yang ada di timur tengah Tentang Teori Batas Termasuk Diterapkan di Aorot Ini kan Pemikiran seperti ini Sudah umum dikenal Di kalangan Orang-orang liberal Di Indonesia Mereka ingin Membongkar Batasan-batasan Yang sudah Baku Di kalangan para ulama Kemudian mereka Bongkar Dan mengatakan Bahwa ini tidak ada Batasan yang jelas Ulama Beda pendapat Nah itu Jadi Alurnya begitu Pembahasannya Sehingga tidak perlu Membuang energi Mencari Pembahasan tentang Berapa Batasannya seperti apa Karena memang Alurnya sudah Salah Dan Yang terakhir Kalau LGBT Kalau memang Dilahirkan dalam kondisi Seperti itu Memang Kita Bisa memaklumi Ada orang yang Dilahirkan dengan Kelahiran Tapi jumlahnya Tidak banyak Kemudian yang kedua Ada upaya Untuk Mengikuti perilaku Yang paling mendekati Dengan kondisinya Ada yang Kalau dia memang Perempuan Yang mengikuti Perlakunya perempuan Kalau dia lebih dekat Pada laki-laki Mengikuti perilakunya Laki-laki Tapi yang harus dipahami LGBT yang sekarang Yang sedang dibahas Itu bukan itu Ada yang Asli laki-laki Tapi berperlaku Seperti Perempuan Jadi gagah gemulai Jadi berperlaku Dengan perilakunya Perempuan Dan itulah yang kemudian Jadi persoalan Itu sebenarnya disitu Bukan yang memang Secara fisik Dilahirkan dalam badan Kondisinya seperti itu Nah ini pembahasannya Dua hal yang berbeda Kalau yang seperti itu Memang harus Kita maklumi Kondisinya Dan kemudian nanti Ada upaya Untuk menangannya Tapi sekarang kan Yang dibahas bukan itu Mereka ingin Melegalkan Membolehkan Hubungan sejenis Mereka ingin Melegalkan Hubungan Artinya laki-laki Dengan laki-laki Perempuan Dengan perempuan Kemudian Yang tadi Laki-laki Perempuan yang gak jelas Nah Bedakan juga Dengan bencok Yang disebutkan Di Quran itu Yang dimaksud Apa itu Kan tafsiran yang Mereka Tafsirkan Diarahkan Kepada Yang tidak Pada tempatnya Yang terakhir Apakah Dalam diskusi Seperti itu Kita perlu Menanggapi Silah Menanggapi Tapi Juga perlu Tetap Menanggapnya Dengan Selain dengan Tenang Argumen-argumennya Juga disiapkan Karena Ya kita perlu Pertimbangan Juga selain meluruskan Argumen yang ada Juga Menurutkan Pemahaman yang Akan didengar oleh Yang hadir Demikian Mohon maaf Dengan kurang berkenan Allah Alham Terima kasih 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 Terima kasih